Sebagai jurusan Kimia Industri, para pelajar SMK Muhammadiyah Kajan ataupun Mohamka terus mendalami potensinya dalam menciptakan inovasi sesuai bidang yang dipelajarinya. Hingga saat ini mereka telah melaksanakan praktik dan berhasil membuat berbagai inovasi produk yang bernilai jual tinggi. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Kajan melalui Kaprodi Kimia Industri, Dul Syukur menjelaskan, meskipun jurusan Kimia Industri ini merupakan jurusan yang jarang diminati. Namun pihaknya tetap mendorong agar kompetensi keahlian tersebut dapat tetap eksis, salah satunya dengan menciptakan produk-produk unggulan. Usai melakukan uji lab dan proses percobaan, para pelajar bisa menghasilkan sejumlah produk diantaranya lilin aroma terapi, pomet rambut, hingga sabun cuci piring yang bisa layak untuk dipasarkan. Dengan kemasan yang telah didesain, sabun cuci piring ini dijual dengan harga Rp 4.000 hingga Rp 6.000 sesuai ukuran kemasan. Produk-produk kimia industri, anak-anak kimia industri, yaitu anak lain yang misalnya yang kekinian ya, membuat pomet untuk anak-anak muda. Kemudian kemarin pada saat kita COVID-19 ya, kita membuat hand sanitizer ya, yaitu guming ya, guming sampai nasional. Kemudian yang untuk keperluan tradisional ibu, kita ada sabun cuci piring ya, kemudian sabun mandi. Kalau sabun cuci piring ini kita bisa bersahing sebetulnya dengan produk-produk yang sudah ada ya.